Intro Oke Suni, ini film keberapa Suni dan gimana kesannya main sama si temen-temennya itu? Sani? Iya, Sani, Suri. Ini film pertama saya, ya pertama kali. Dan bangga banget bisa bermain film bersama artis-artis aktor-aktor berbakat lainnya seperti Nicole, Ardito, Amanda. Bangga banget bisa bermain di genatan Tegu Salma ini. Dan untuk memperdalami karakternya juga cukup mudah ya. Karena dibantu juga oleh ada coach actingnya dan juga temen-temen juga orkestinya semua membantu untuk adegan-adegan yang lumayan berat. Sani, Sani sendiri kan ini film pertama. Terus dapat perannya tuh perannya yang nyebelin yang bakalan dibenci semua cewek. Lu tahu dari awal tuh bakalan gimana? Siap gak segera nanti ketika filmnya rilis, lu jadi banyak hatersnya, banyak yang segera sama karakter Rio dan yang uranin ini? Siap gak siap ya... Ya terima aja karena kan ini memang udah konsekuensinya untuk bermain mendapatkan uran seperti ini. Mau dicaci, mau dimati, ya udah. Ya asal gak boleh nyetup fisik aja ya gitu. Tapi, ketika pertama ditawari, lu langsung terima oke apa langsung pilih-pilih dulu? Wah, karakter yang gue mainin ini nih, tukang ini. Karena ini film pertama dan perannya juga agak berat ya. Saya sih ambil-ambil aja karena ini momen banget. Karena kan gak mudah untuk dapet film ya. Nah, Sani sendiri akhirnya main di Dire Natar. Ini film kan udah punya IP besar ya, dari 1 ke 2 sukses. Nah, ketiga ini. Lu juga gitu, ini merasa beban gak sih gue harus maksimal? Apalagi lawan main gue bagus-bagus? Nah, itu dia lagi kendalanya kan. Karena baru, terus mainnya langsung ke aktor-aktor yang udah punya nama banget gitu. Jadi, kurang percaya diri aja sih. Karena mereka kayak, ada juga kayak, lu harus gini-gini, lu harus percaya diri. Karena mereka juga menyukur, jadi semoga maksimal sih. Ada cerita seru apa sih ketika lu syuting bareng, Ardito, kemudian Jovi Nicole sama Amanda? Mungkin ada cerita-cerita keseruan apa sama syuting? Keseruannya, ya, kita ada, apa, sebelum proses syuting. Reading. Iya, masih reading. Terus sebelum syuting juga, kita ada kayak, mau mendekatkan chemistry gitu, kita nongkrong di suatu tempat. Terus kita main biliar. Itu-gitu sih itu membantu banget untuk jadi kayak friend banget gitu lah sama teman-teman lainnya. Sandi kan baru nih, udah di dalam ini. Terus bermain sama Nicholas, lu kesannya pertama bersama si Jeffrey Nicole tuh gimana? Apakah dia orang yang sangat membantu atau sangat senioritas gitu loh? Enggak. Dia tuh orangnya kayak humble banget. Dia selalu membantu, walaupun baru nih, tapi dia tuh bantu banget, ngebantu banget. Kayak gak ada sosok-sokan senioritas tuh, gak ada. Itu gak ada di dalam dirinya itu. Dan Nicole tuh memang bener-bener orang yang humble banget. Lu ikut lo baca juga gak sih novel-novel dari Dianatan sebelum dapet watchbook syuting? Enggak sih. Jadi nonton filmnya juga yang pertama, yang kedua. Biar bisa masuk juga ke dalam kan. Ini di tahun 2022, lu udah mulai serius kah di dunia acting? Udah mulai banyak tawaran atau seperti apa sih ke depannya? Ya, abis dari, sebenernya abis ini kan suatu tinggi itu dua tahun yang lalu. Setelah itu, kayak ada aja kayak series, terus ada film juga yang gue tayang di OTT. Dan peran itu gak jauh lah dari series itu. Di series itu juga, orang-orang juga menurutnya juga agak sedikit antagonis ya, yang lagi tersanjung gitu kan. Oh iya, tersanjung. Nah itu loh, itu loh mungkin ada banyak dalam peran yang antagonis itu sebenernya sih? Iya, itu juga. Tapi itu lebih keterlaluan sih. Sama aja sih Ryo sama Hendra itu gak beda pikir sama-sama Barbar. Terus, ya di situ juga banyak ya yang benci banget sama karakter si Hendra. Tapi kan abis adanya insiden itu, si Hendra disuruh ke Malaysia dan akhirnya dia balik lagi, terus lebih baik lagi. Untuk ke depannya mungkin di tahun ini udah mulai ada proyek-proyek baru, kasus baru, proyek baru, udah panjang aja. Untuk saat ini dulu sih, tapi kalau FGD-FGN itu ada. Oke, Sunny harapan lo sendiri nih, begitu lo masuk di dunia lahir lebar pertama, terus acting udah mulai nih, nah harapan lo sendiri gimana? Untuk kedepannya? Ya kalau harapan sih, pengen banget main film lagi, bisa bermain mungkin dengan aktor-aktor atau aktris-aktris yang lain. Ya pengen banget sih main film lagi. Mungkin lo ada impian mau main bareng siapa untuk aktor atau aktris yang lo limpi kapan? Dian Khastor juga. Dian Khastor ya.